Pemirsa seorang warga desa Wakumorok, Jamatan Parigi, Kabupaten Munda, Sulawesi Tenggara, mengabuk di kantor desa. Kemarahan ibu ini dipicu tidak jelasnya bantuan langsung tunai atau BLT akan disalurkan ke warga. Ibu rumah tangga ini seketika mengabuk kepada seorang aparat desa. Kemarahannya dipicu karena tidak jelasnya kapan BLT disalurkan ke warga. Selain itu, mereka juga menanyakan anggaran desa untuk penanganan COVID-19 yang mereka nilai tidak transparan. Bukannya menerima keluhan warga, seorang aparat desa justru balik memarahi, bahkan membanting beberapa kursi di ruangan itu. Sontak aksi ini menjadi tontonan dan diabadikan lewat video oleh warga yang lain. Seorang petugas medis yang bertugas di tempat itu berusaha melerah aparat desa agar tidak marah. Akan tetapi kemarahan pria itu tidak surut. Insiden ini pun berakhir dengan penyegelan kantor desa yang dipungsikan sebagai posko gugus tugas percepatan pendakian COVID-19 desa. Pihak desa pun menyatakan akan melaporkan tindakan penyegelan kantor desa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.